So much to learn about, it'll make you want to shout, Blippi! Hai, ini aku, Blippi, dan lihatlah yang di belakangku. Wah, ini mobil salju, dan mobil salju ini milik teman-temanku, Magnus dan Hans. Dan hari ini, aku dan kau akan belajar mempelajari mobil salju. Hei, aku lupa bertanya, warna apa yang kau lihat di mobil salju ini? Ya, aku melihat warna merah, hitam, putih, dan... Hei, lihat di bawah, ada warna perak. Hei, kembali ke sini. Wah, lihat pohon ini. Apa warna dari pohon ini? Kelihatannya seperti es, hijau, dan coklat. Dan, apa lagi? Ya, saljunya berwarna putih. Hahaha, ayo! Hahaha, aku suka main di salju. Hahaha, tapi ini dingin sekali. Hahaha, wuhu! Yeah! Yeah! Wow, mobil salju ini sangat kencang sekali. Kau tahu bagaimana mobil salju bisa melaju kencang? Ia, mesinnya! Wow! Coba lihat itu. Sepertinya ada... Oh, sepertinya ini adalah oli mesinnya. Wow! Itu membantu mendinginkan mesinnya. Coba kita lihat. Uh, ada roda gila, beberapa perseneling. Dan lihat ini. Ini adalah sok depan. Ya, ini adalah bagian dari suspensi mobil saljunya. Wow! Dan lihat di bawah sini. Mobil salju ini punya dua ski. Satu di sini, dan satunya di sana. Wow, yang di depan itulah yang membantu untuk mengarahkan mobil saljunya. Ayo kita ke sisi lainnya. Wow! Kompartemen mesin satu lagi. Wow! Sepertinya kenal potnya ada di sebelah sini. Kau pasti tidak mau menyentuh itu. Itu panas sekali. Saluran pipanya ada di bawah sana. Dan mesinnya ada jauh di bawah sana. Wow! Mesin ini begitu padat dengan kekuatan yang besar. Semuanya di bagian depan mobil salju ini. Lihat belakangnya. Lihat ini. Wow! Ini adalah rel dari mobil salju. Kau lihat benda-benda besar yang menonjol ini? Itu membantu mencengkeram salju agar tidak tergelincir. Ya, itu seperti tapak pada roda dan juga ban. Tapi mobil salju ini tidak memiliki roda ataupun ban sama sekali. Oh! Ayo lihat ini. Baiklah. Ini adalah dashboard mobil salju. Di sini. Dashboard ini memberitahu seberapa tinggi kecepatanmu, suhu mesinmu juga. Oh! Coba lihat ini. Ya, ini kuncinya. Kau tahu kan apa kegunaannya? Begitu kau masukkan, lalu kau putar dan begitulah caramu menyalakan mobil saljunya. Tapi ini tidak seperti mobil yang tinggal kau starter dengan kunci. Kau masih harus menarik. Ini. Coba lihat ini. Ya! Ayo kemarilah. Nah, untuk keamanan, di sini ada rep. Dan bukan untuk keamanan, di sini ada gas. Ayo jalan! Sungguh sangatlah menyenangkan mengendarai mobil salju ini. Astaga, aku suka sekali semua musim kau juga kan? Ya, keren sekali. Bagaimana kau bisa bersenang-senang di musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Hihia! Ayo! Sampai jumpa! Wow, coba lihat Lihat yang kita temukan Ya, kita menemukan sungai Wow, menyenangkan sekali bereksplorasi dengan mobil salju ini Dan menemukan sungai ini Hei, kau tahu hewan-hewan yang tinggal di sungai ini? Ya, mungkin ikan-ikan Aku jelas tidak mau menjadi ikan sekarang ini Dan berenang di air itu Air itu kelihatan dingin sekali Wow, lihatlah kendaraan kuning itu Wow, apa kau lihat keunikan dari benda itu? Ya, coba lihat Sebagai mana mobil salju yang memiliki rel Ya, tidak ada roda dan juga bannya Ya, jeep ini juga ada relnya Tidak ada roda dan bannya juga Seperti mobil salju Ha, ha, ha Tadi itu asik sekali Naik mobil salju di Leavenworth Snowmobile Tours Di Mountain Springs Lodge Di Blaine, Washington Apa kau suka naik mobil salju? Ya, aku juga suka Nah, ini adalah akhir dari video ini Tapi kalau ingin menonton videoku yang lainnya Kalian tinggal mencari nama ku saja Maukah kalian mengejar nama ku bersama? B-L-I-P-P-I Blipi Kerja bagus Dadah Hai, ini aku Blipi Dan hari ini kita di Rolling Robots Di Los Angeles Barat Haha, toko ini luar biasa Ayo Wow Coba lihat Wow, tempat ini adalah semua tentang robot Dan tentu aku suka sekali robot Wow Hei, ada satu di sini Ayo kita putar Dan lepaskan Oh, robot yang konyol Wow Ayo lihat ada apa lagi di sini Wow, lihat semua ini Oh, ada satu robot Oh, ini seperti kuas Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan Aku tidak tahu Tapi warnanya biru Dan abu-abu Wow 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 Yang ini seperti untuk bersih-bersih Wih, wih, wih Hewan apa ya yang seperti ini? Benar Kepiting Dan yang ini sepertinya mirip dengan serangga Wow, keren sekali Lihat kaki-kakinya Oh, dan coba lihat satu lagi di sini Oh, yang ini pasti warna Keren sekali Ayo lanjut menjelajah Wow Coba lihat ini Semua ini adalah piala Lihatlah Wow Tim ini memenangkan piala ini Karena mereka membawa robot-robot ini Lalu mereka menyelesaikan tantangannya Dengan sangat cepat Wow Hebat sekali, Tim Wow Masih ada benda-benda keren di belakang sini Wow Coba lihat area ini Di area ini ada robot-robot Dan benda-benda yang tentunya sangat keren Lihatlah Wow Ini berwarna apa ya? Wow Yang ini berwarna biru Dan yang ini berwarna oranye Dua warna favoritku Wow Hahaha Baiklah Waktunya Untuk mengoperasikan robot Siap Ini dia Baiklah Mari kita lanjut menjelajah Hahaha 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 Kalian lihat robot-robot ini Semua robot ini dirancang, dirakit Dan dikodekan oleh anak-anak Lihatlah ini Wow Lihat Ini adalah Bleepy Bot Wow Hei Bleepy Bot Hahaha Bahkan topiku juga ada di Bleepy Dan cobalah lihat yang ini Bleepy Bot Senang sekali melakukan tos Lihat Wow Lihat yang ini Hah Di sini Ya Sekarang dua-duanya Ya Wuhu Hahaha Ya Hahaha Wow Siapa kau? Namaku Sammy Wuhu Sammy Senang berkenalan Aku Bleepy Kau sedang apa? Aku sedang membuat kode untuk robotku Wow Kode Apa artinya itu? Kode seperti instruksi yang kita berikan pada robot untuk kita perintahkan sesuatu Wow Itu keren sekali Mau kau perlihatkan padaku robot yang sudah kau kodekan? Oh tentu saja Ada di sebelah sini Ini adalah robot yang ku rakit dan aku kodekan bersama dengan rekan satu timku Wow Wow Robot ini benar-benar sangat keren Apakah kau sudah menamai robot ini? Tidak Kami belum memberinya nama Tidak tahu kenapa Hah Ya mungkin kalian dan aku bisa pikirkan sebuah nama untuk robot ini Setelah kita lihat kemampuannya Maukah kau perlihatkan apa yang bisa dilakukan ya? Tentu Wow Wow Robotnya mulai menyusun kubus-kubus Wow Kalian lihat itu? Haha itu keren sekali Ya Sebaiknya robot ini kita namakan Steky Ya Steky Steky si robot Haha itu keren sekali Dan balok-balok ini sangat berwarna Ya terima kasih Sammy sudah perlihatkan Steky pada kami Haha Ayo kita lihat yang di belakang sana Sampai jumpa lagi ya Dah Dada Hah ayo kemarilah Kalian lihat robot-robot ini Aku lihat lebih banyak robot Dan senang dan ingin sekali melihatnya Lihat ini Keren sekali robot bisa melakukan berbagai hal Seperti yang ini Kalian lihat yang ada di atasnya ini? Ya itu adalah jam Ya bagaimana jika kalian berada di jauh di satu sisi rumah Dan tidak tahu waktu pada saat itu Ya kalian program dan beri kode robot kalian Agar ke tempat kalian saat itu juga Agar kemudian kalian bisa tahu waktu Haha konyol sekali Wow dan yang ini Lihatlah yang ini Wow Wow Yang ini ada cakar kecilnya Halo Wow Wow Ini mungkin seperti bisa kita buka Lalu menutup lagi di atas sesuatu Lalu mengambilnya Wow 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 Dan lihatlah yang ini Wow Apa ini ya? Aku tidak tahu Haha Apa ini? Aku juga tidak tahu Haha Bercanda Ini adalah kubus berlubang Yang ini kubus biru berlubang Yang ini kubus merah berlubang Dan anak-anak yang memrogram robot-robot ini Mereka memrogramnya agar memungut sesuatu Dan memindahkannya Lalu perintahkan robot ini Membantu mereka melakukan banyak hal Ya Seperti ini Mereka bahkan Memerintah robot-robot Agar memakaikan sesuatu di matanya Misalnya kacamata Halo Halo Mereka bisa tumpuk ini Atau mungkin mereka bisa Perintahkan robotnya agar melemparnya ke udara Wuuu Hahaha Itu konyol sekali Hah Oh Coba lihatlah koper ini Kalian lihat koper ini? Mereka mengatakan bahwa Ada banyak sekali Bagian-bagian robot di dalam sini Ya Yang mungkin kalian dan aku Bisa rangkai bagian-bagiannya Dan merakit robot Ini akan menyenangkan Ayo kita mulai Wow Semua robot-robot ini Benar-benar menyenangkan Aku ingin melihat apa di dalamnya Haha Haha Wow Coba lihatlah Ini adalah jubah Perakit robot Wow Bagaimana penampilanku? Hahaha Iya Tim rolling robots Wuhuu Haha Baiklah Wuhuu Ini dia Nah sekarang waktunya untuk merakit robot Wow Wow Sebuah kanal C Wow Wow Dan juga ada roda gerigi besar Lalu ini penggerak yang disambungkan Dengan serangkaian roda bergigi Kalian melihatnya Wow Ini adalah capitnya Iu Iu Hahaha Huuu Dan bahkan ada juga mur Dan juga baut Wow Haha Baiklah Wah Aku bahkan tidak tahu kita harus mulai ini dari mana Sepertinya ini sulit sekali Oh iya Hei cobalah lihat robot ini Wow Coba lihat yang ini Ingat robot yang tadi Ya Ini seperti serangga Halo Hahaha Oke Kita lihat cara melakukannya Ini dia kita putar Putar Seperti lingkaran Baiklah Ini dia Siap Wow 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 Haha Wow Kalian lihat itu Wow Kumpulkan seluruh energinya Lalu kita lepaskan Haha Ini berjalan seperti serangga Yah Tunggu dulu Apa yang dilakukan oleh robot ini Ya ingatlah Kita membahas seperti apa tampilannya kan Warna Kalian lihat warna-warni dari spidol ini Apa warnanya Kuning Biru Dan merah Hihihiya Baiklah Ayo kita lepas tutupnya Haha Ini dia Sekarang Kita letakkan di atas kertas putih disini Lalu kita nyalakan Wow Hahaha Wow Lihatlah dia berputar Wow Wih Wow Haha Wow Lihatlah Wow Hahaha Itu mengagumkan Hai Wow Lihatlah karya senimu yang mengagumkan Aku tahu Coba lihatlah Aku bawakan robot untukmu Benarkah? Apa yang kau bawa itu? Robot? Robot Yang bisa kita tarungkan Wow Tapi kau harus merakitnya dulu Sungguh Jadi jika aku merakit robot ini Kau dan aku bisa buat robot kita bertarung? Ya Oke Aku bawakan kau obeng Uh obeng Dan ku belikan baterai untukmu Oh Oh Baterai Itu adalah sumber energi robot Oke Ini dia Oh terima kasih Bergembiralah Baiklah Terima kasih Oh Mari kita mulai Kalian dengar itu Jadi jika aku rakit robot ini Dia dan aku bisa tarungkan robot kami Wow Kita punya penggeraknya Kita punya roda geriginya Oh Dan ini terlihat seperti kaki Apakah kalian semua masih ingat robot tadi yang seperti hewan? Ya Benar Itu adalah robot yang seperti kepiting Ya Jadi itulah yang akan kita rakit Ini dia Kita berhasil Kerja bagus Lihatlah Ini adalah robot Bleepy Dan yang ini adalah robot kepiting Bleepy Wuhuu Haha Kerja bagus Kerja bagus Bleepy Oh Hai B Kau menyelesaikannya Ya Tadi itu sangat menyenangkan Itu hebat Ya Jadi sekarang adalah waktunya bertarung Apa kau siap? Bertarung? Ya Aku siap Ayo kita lakukan Baiklah Ya Kita pindahkan peron ini Oke Itu adalah arena kita hari ini Oke Bagaimana cara memainkannya? Aku punya robot Oke Dan kita akan menyalakannya Ini saklarnya Baiklah Kita akan tekan menyala saklarnya Lihat robot kita sudah siap Oke Dan kita akan letakkan di masing-masing peronnya Oke Yang bertahan di peron menjadi pemenangnya Siap Siap Tiga Dua Satu Mulai Oh Oh tidak Kita sama-sama jatuh Kau menang Kerja bagus Ayo lakukan sekali lagi Oke Baiklah Oke Oh aku kehilangan tangan kecilnya Ya kita mulai Oh waktaga Tapi aku masih Aku masih bisa bertarung Oh Tanganku hilang Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kita masih bisa hidup tanpanya Baiklah Mungkin tanpa tangan Mungkin kali ini aku akan menang Baiklah siap Tiga Dua Satu Mulai Wow Robotku sangat mudah jatuh Oke Ayo coba sekali lagi Oke Siap Tiga Dua Satu Oh Ya Aku jatuh dulu lagi Oh ya Wow Tadi menyenangkan sekali Baiklah Ayo kita lanjutkan menjelajah rolling robot Wuhuu Wow Halo Halo Hei Kalian masih ingat semi yang tadi? Ya Sepertinya dia sedang berlatih Berlatih untuk duel robot Menurutku kalian dan aku harus terima tantangan ini Dan siap untuk berduel Ayo Wow Hei semi Hai blipi Baiklah apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencoba menjatuhkan semua menara-menara ini secepat mungkin Oke Baiklah biar ku ambil kendalinya Kau siap? Ya Oke Tiga Dua Satu Mulai Wow 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 Yeah Wow Wow Baiklah Ini dia Satu lagi Oh Satu lagi Wow Itu dia Wow Kerja bagus Itu menyenangkan sekali Nah Terima kasih telah menemani kami di Rolling Robots Baiklah Nah Ini adalah akhir dari video ini Tapi Jika kalian ingin menonton videoku yang lain Kalian hanya perlu mencari namaku Maukah kalian mengejar namaku bersama-sama? B-L-I-P-P-I Blippi Hebat sekali Baiklah Sampai jumpa lagi Dadah Hei Ini aku Blippi Aku sedang bermain dengan gelembung-gelembung ini Wow Aku suka sekali gelembung Apa kalian juga? Ya Nah di video ini Kau dan aku akan bertemu dengan seseorang yang sangat keren Yang tahu banyak tentang gelembung Kalian siap? Ayo Wow Wow Itu benar-benar keren Terima kasih Blippi Iya Tunggu dulu Kau siapa? Oh Aku Megan Sang Ahli Gelembung Ahli Gelembung? Itu artinya apa? Ya Aku membuat bermacam-macam gelembung Wow Gelembung Aku suka gelembung Wah Bisa kau tunjukkan padaku? Tentu Aku bisa buat gelembung besar Wow Itu gelembung yang besar sekali Aku juga bisa buat gelembung kecil Sungguh? Hmm Aku jadi sangat senang Wow Lihat Itu adalah gelembung kecil Megan baru saja membuat gelembung besar Dan gelembung kecil Wow Itu keren sekali Boleh aku coba? Tentu saja Oh oke Bagaimana caranya? Ya kau boleh pilih tongkat gelembung sesuai pilihanmu Oke Bagaimana dengan yang ini? Wow Ini berbentuk lingkaran besar Halo Hihihi Oke Lalu bagaimana? Lalu kau bisa celupkan tongkatnya ke dalam cairan gelembung Oke Dan pastikan tongkatnya benar-benar basah Oke Ini dia Kemudian Angkat dan lambaikan saja Wow Itu menakjubkan giliranku Tiga Dua Satu Wow Apa cahaya Ini dia Tiga Dua Satu Wow Aku melakukannya lagi Ini menakjubkan Hahaha Wow Itu gelembung yang kecil Hehehe Hehehe Wow Haha Aku suka sekali membuat gelembung Pop Hahaha Ini benar-benar keren Karena alat-alatnya sangatlah warna-warni Nah Seperti yang satu ini Ini Warnanya adalah Kuning Dan hijau Haha Yang ini Warnanya merah Dan biru Wow Itu benar-benar keren Aku suka warna Apakah kalian memperhatikan Ketika kita tadi membuat gelembung Kalian bisa melihat bermacam-macam warna pada gelembungnya Oh iya Aku melihatnya Warnanya seperti pelangi Bagaimana bisa Tepat sekali Begini Cahaya menyinari gelembung Dan membias Sehingga Kamu bisa melihat warna-warna pelangi Wow Aku suka pelangi Apakah kau tahu warna-warna dari pelangi Tentu saja tahu Warnanya merah Oranye Kuning Hijau Biru Indigo Dan violet Wuhuuu Warna pelangi Dan gelembung Haha Wow Hehehe Wih Wih Nah ini berbentuk segitiga Ini berbentuk bintang Yang ini berbentuk kotak Yang ini berbentuk hati Dan yang ini berbentuk bunga Hehehe Apakah kalian memperhatikan kalau semua gelembung yang kita buat bentuknya lingkaran? Oh benarkah? Kenapa? Karena apapun bentuk yang kalian pakai gelembung itu pasti akan berbentuk lingkaran Karena lingkaran merupakan bentuk paling efisien yang bisa dibentuk gelembung Wow Aku mengerti sekarang Itu benar-benar keren Hehehe Tapi tunggu dulu Kecuali kau menggunakan gelembung ajaib tentunya Wow Sampai jumpa lagi Dadah Hehehe Wow Hehehe Wih Haha Wow Haha Hei aku punya gelembung spesial untukmu Sungguh? Apa maksudnya spesial? Ya Aku bisa membuat gelembung serangga Wow Sungguh Serangga jenis apa? Hmm Aku akan beri beberapa petunjuk Oke Aku siap Baiklah Dia suka merayap di darat Oke Dia suka makan sayuran Hmm Aku suka sayuran Lalu Dia mengalami metamorfosis dalam hidupnya Metamorfosis? Aku tahu serangga apa itu Ya Itu adalah ulat Ya kan? Benar sekali Blipi Oke Mari kita lihat gelembungnya Oke Nah pertama Aku perlu tongkat lingkaran biruku Dan sedotan kuning Wow Wup Sempurna Wow Jadi sepertinya kau membuat satu gelembung bulat di atas gelembung bulat lainnya Benar sekali Wah Gelembung bulat lainnya Kita punya tiga gelembung bulat yang saling terhubung ya Satu Dua Tiga Empat Wow Dan satu lagi Lima lingkaran Wow Empat gelembung lingkaran sekarang Hihihi Keren sekali Wow Menurutku Ulat itu benar-benar keren Karena mereka melalui metamorfosis Hei Aku Aku melihat serangga Itu telah berubah menjadi apa Ya Setelah bermetamorfosis Mereka berubah menjadi kupu-kupu Ini dia Wuhuuu Gelembung kupu-kupu Gelembung ulat Haha Wuhuuu Haha Wih Hei Pocat Mereka 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow itu gelembung yang besar jadi hari ini kita telah belajar banyak tentang gelembung kita belajar tentang warna-warna tongkat warna-warna dari gelembungnya sendiri dan juga bentuk tongkatnya kita bahkan belajar bahwa gelembung itu bisa berbentuk besar dan juga bisa sangat kecil tapi kalian tidak bisa melupakan serangga kecil lucu itu tapi apa ini? ya aku punya tongkat gelembung besar untukmu wow aku suka gelembung besar kau akan lakukan apa? ya itu kejutan oh oke aku suka kejutan tapi pertama aku minta kamu berdiri di tengah-tengah sini oke sekarang tutup matamu baiklah sekarang buka matamu wow lihatlah aku ada dalam gelembung wow ini sungguh luar biasa bisa kita lakukan lagi ya? putus aja oke ini dia wow aku berenang di dalam gelembung wih hahaha ya wow apa itu? nah ini adalah bola pelangi wow bola pelangi mari kita lihat cara kerjanya baiklah pertama kau membukanya wow lalu kau berputar-putar wow itu membuat banyak sekali gelembung dan kalau aku tebak kau menyebutnya bola pelangi karena dia punya banyak sekali warna benar? benar sekali haha nah terima kasih banyak ya karena sudah mengajari kami semua tentang gelembung Megan ya terima kasih Blipi sudah mengedanku luar biasa ya sampai jumpa daaah aku menari seperti gelembung wow itu tadi seru sekali kan mempelajari gelembung bersama kalian juga bentuk dan warna ukuran dan serangga nah ini akhir dari video kita tapi jika ingin menonton videoku yang lain kalian hanya perlu mencari nama aku mau mengejar nama aku bersama-sama? BLEB 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 bagus sekali oke sampai jumpa hai 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 ini aku BLEB ini aku BLEB tabelku hehehe 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 hei aku ingin tahu bagaimana cara kerja listrik hmmm mungkin kita bisa belajar tentang listrik dan mungkin cari tahu bagaimana cara menyalakan listriknya kembali hah dan aku tahu tempat yang tepat ayo ke Wonderworks sampai bertemu di sana kita di pusat ilmu pengetahuan Wonderworks di Orlando, Florida hehehe wow coba lihat itu gedungnya terbalik ya hehehe itu konyol sekali nah aku senang sekali karena hari ini kita akan mempelajari tentang sains oh hehehe ayo kita cari tahu wow wow coba lihat tempat ini tempat ini sungguh menakjubkan hehehe wow sangat berwarna-warni dan coba lihat itu ada banyak lampu dan lukisan-lukisan dan bahkan anak tangganya itu sangatlah tinggi hehehe itu sangat konyol hei tunggu sebentar kalau lantainya di atas sana berarti kita ada di langit-langit dan kita sekarang sedang terbalik hehehe itu aneh sekali hei aku punya ide karena kita sekarang ceritanya sedang terbalik ayo lakukan tarian langit-langit hehehe tidak setiap hari kan kau bisa jalan di langit-langit ayo cepat tarian langit-langit hehehe iya tarian langit-langit tadi itu menyenangkan hebat sekali nah aku sudah bersenang-senang berada di langit-langit bersamamu tapi kurasa sudah waktunya kita mencoba kembali ke lantai lagi hehehe hei aku yakin ada sesuatu di Wonderworks yang bisa membantu kita kembali ke normal hehehe ayo kita cari tahu wow sepertinya ada terowongan yang sangat gelap perhatikan lang kamu dan kau harus berani ya ayo masuk ayo wow tempat ini benar-benar keren iya kita ada di tabung yang sangat besar ya tabung ini mirip dengan terowongan tapi terowongan ini sangatlah gelap dan berputar-putar wow aku jadi sedikit pusing hei hei coba lihat terowongan ini punya banyak garis dan polkadot yang menyala dalam gelap dan hei coba lihat kacamataku wow dan tali sepatuku wuh wuh mereka menyala dalam gelap mereka menyala dalam gelap juga terowongan ini benar-benar keren ya sebenarnya ini disebut dengan terowongan pembalik wuh dan mungkin terowongan pembalik akan membantu kita menemukan lantai dan mengembalikan posisi kita lagi aku harap seperti itu karena aku mulai pusing sekarang oke ini dia hei kita berhasil kita berhasil sampai di lantai hei hei ya terowongan pembalik membantu kita kembali ke posisi normal hei 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 aku yakin ada banyak hal yang menyenangkan untuk dijelajahi disini di wonderworks dan kita bisa belajar semua tentang sains kau tahu aku suka sekali sains karena sains bisa menjelaskan bagaimana cara kerja dunia hei hei ayo cari tahu ayo wow hahaha lihat semuanya tempat ini benar-benar mengagumkan hei aku punya pertanyaan apa kesamaan dari ketiga benda ini lampu komputer dan blender hmm hmm hi 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 ya benar sekali ketiga benda ini mereka menggunakan listrik hi 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 ya dan listrik adalah aliran dari begitu banyak partikel-partikel kecil yang membantu benda-benda menyala dan memiliki banyak energi dan juga daya hiya hei aku yakin kita punya banyak sekali energi mungkin kita bisa lakukan tarian listrik sekarang oke ini dia itu konyol sekali tapi listrik itu sangatlah menarik apakah kalian tahu kalau listrik itu ada tiga jenis? benar jenis listrik yang pertama adalah listrik statis hmmm listrik statis terjadi saat kalian menggosokkan dua kaos kaki atau menggosokkan selimut lalu menyentuh celana lalu jadi listrik statis hei benar itu namanya listrik statis nah kalian juga bisa menemukan listrik statis pada kumparan tesla wow wow ya mesin ini adalah kumparan tesla dan ini membantu untuk menghasilkan tegangan listrik dari listrik statis yang sangat kuat oke ini dia pertama akan kuletakkan tanganku wow ke dalam sarung tangan besi ini ya lalu tekan tombol biru besar ini wow hahaha lihatlah ini menggelitik jemariku wow hahaha disini akan ku tekan lagi wow coba lihat tanganku dilindungi oleh sarung tangan besi ini tapi listrik statisnya terus saja mengalir wuuu hahaha halo 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 tuan tangan halo blipi hehehe konyol wow tadi itu sangatlah keren kita belajar tentang listrik statis dan kumparan tesla apa kalian tahu ada juga jenis listrik yang disebut dengan arus listrik benar sekali tapi arus listrik sedikit lebih berbahaya ya dan itulah yang menyalakan lampu-lampu komputer dan blender milik kalian hehehe ya aku hampir lupa ada jenis listrik yang ketiga yang disebut listrik alami yaitu petir hehehe dan itu sangatlah besar ya dan itu hanya terjadi ketika ada badai petir hei tadi itu sangatlah menyenangkan belajar tentang listrik bersama kalian mungkin kita bisa jelajahi lebih banyak lagi ayo cari yang lebih menyenangkan untuk dipelajari hehehe ayo Wow, coba lihat piano ini sangatlah besar Iya, begitu besarnya piano ini sampai tidak bisa dimainkan dengan jari-jari kalian Justru kalian memainkannya menggunakan kaki kalian Wow, 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 oke Hei, dan lihatlah ini, ini disebut lembar musik Ya, kalian membaca lembar musik seperti buku Tapi, hmm, bukannya membaca kata-kata, kalian membaca tangga lagu yang benar untuk dimainkan Bagaimana kalau kita memainkan lagu bintang kecil sekarang, kalian mau? Iya, ini dia Iya, hebat sekali Kita berhasil, kita membaca kertas musik memainkan lagu yang sangat bagus Wow, dan lihatlah ini, ayo Wow, coba lihat Ini adalah piano sungguhan Kalian tidak memainkan piano ini menggunakan kaki, tapi dengan jemari Oke, begini Aku akan coba mainkan lagu bintang kecil sekali lagi Dengan piano sungguhan yang ada di depan ini Ini dia Iya, kita berhasil Kita memainkan lagu bintang kecil tadi Hei, tadi itu sangatlah menyenangkan Belajar tentang kelistrikan Dan berbagai macam hal di Wonderworks Tapi sekarang waktunya untuk sudut keingin tahuan Iya Dan hei, apakah kalian melihat sesuatu di dinding? Benar, itu bayanganku Halo, bayangan Blipi Halo Tapi itu sedikit buram ya Hei, bagaimana kalau kita pakai senterku Dan mungkin kita akan dapatkan bayangan yang lebih bagus Kalian bisa melihatnya lebih jelas lagi Oke, ayo kita cari dinding lainnya Hmm, oh Lihatlah ini Ya, jika aku arahkan cahaya Dari senterku ke arah sini Maka, kalian akan melihat bayangan tanganku dengan sangat jelas Halo Haha, wow Bayangan memang keren Dan, kalian bisa membuat berbagai boneka bayangan Hei, dengan tanganmu Lihat Ini burung kecil Halo Hei, hei Hmm, tahukah kalian bahwa beberapa orang mengadakan pertunjukan boneka bayangan? Ya, seperti pertunjukan boneka Tapi mereka memakai tangan dan senter untuk membuat pertunjukan boneka bayangan Hei, hei Hei, jika kita kebalik tirai ini Maka kita bisa membuat pertunjukan sendiri Oke, aku akan ke belakang sana dan memasang senternya Aku akan segera kembali Oke, lihat Jika aku di balik tirai ini Kalian bisa melihat bayanganku Tapi tidak bisa melihatku Tidak, karena aku sembunyi Ciluk, bak Hei, hei Ya Ini adalah tanganku Dan lihat Ada burung kecilnya Cuit, 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 cuit Hei, hei Hei Taukah kalian bahwa kalian bisa membuat boneka bayangan dengan tangan kalian Atau juga dengan menggunakan kertas Hei, sepertinya aku punya beberapa boneka bayangan dari kertas di sini ya Oke, coba kita lihat ada bentuk dan hewan apa Oke, ini dia Wow, lihatlah Ini naga Wow, dan lihat Naganya terbang tinggi sekali di langit Wow, tinggi sekali Dan lihat Naganya mengunjungi sebuah istana Wow, sangat keren ya Dan juga ada banyak hewan yang bisa kalian pakai Bukan cuma naga dan istana saja Lihat Apa kalian tahu jenis hewan apakah ini? Wow Hahaha, benar Ini adalah singa yang menakutkan Tapi tidak semenakutkan itu Dan ada Lihat Hewan ini Hmm, ini seperti kuda kecil ya teman-teman Ya, kurasa ini adalah keledai namanya Dan sepertinya aku punya satu boneka bayangan lagi Yaitu gajah Iya Wow Mari kita beri tepuk tangan untuk boneka-boneka bayangan kita Bagus sekali Tadi itu sangatlah menyenangkan Hahaha Hei, sepertinya listriknya menyala lagi Wow Tadi itu sangatlah menyenangkan Belajar tentang bayangan Boneka bayangan Dan Belajar listrik Hahaha Aku senang bersama dengan kalian Nah, ini akhir dari episodnya Tapi Jika ingin melihat lebih banyak videoku Kalian hanya perlu Mencari namaku saja Hei Bisa kalian mengejar namaku bersama-sama? Hahaha Oke Kita mulai B-L-I P-P-I Bli-P-I Bagus sekali Nah, sampai jumpa lagi ya Hei Ini aku Bli-P-I Dan hari ini kita berada di Medieval Times di Orlando, Florida Wow Dan lihatlah itu Itu kastil raksasa Hihihi Iya Wow Kita di zaman kegelapan Saat zaman dahulu sekali Itu sekitar mundur ke abad sebelas Wow Apa kau tahu pada zaman pertengahan Orang tidak mengendarai mobil Muang Namun mereka naik kuda Hihihi Lucu sekali Hei Apa kalian pernah membayangkan zaman pertengahan itu seperti apa? Iya Aku juga. Nah, hari ini kau dan aku kita akan ke Kastel Orlando dan mempelajari semuanya. Iya, mungkin kita bahkan bisa melihat langsung para kesatria di sana. Pasti akan seru sekali. Ayo, mari kita cari tahu. Wow, coba lihat. Ini adalah kuda sungguhan. Halo, Tuan Kuda. Oh, dia manis sekali. Hari ini kita di Istal Perdesaan. Iya, Istal adalah tempat kuda-kuda dapat makanan lezat. Dan juga tidur. Iya, dan mereka semua bersiap-siap untuk berkompetisi. Hei, apakah kamu tahu suara yang dihasilkan kuda? Iya, benar sekali. Mereka meringkik. Hei, kamu mau meringkik seperti kuda bersamaku? Oke, bagus sekali. Ini dia. Konyol sekali. Nah, kuda ini sangat hebat. Tetapi bagaimana jika kalian dan aku membantu kuda ini bersiap untuk melakukan kompetisi? Ayo, ikut aku. Wow, coba lihat. Di meja ini ada semua perlengkapan yang kita butuhkan agar kuda ini siap berkompetisi. Iya, lihat ini. Wow. Iya, ini adalah sisir sikat untuk membantu menyingkirkan debu dan kotoran di punggung kuda. Iya. Ini sisir sikat tubuh. Ini untuk rambut pada tubuh kuda. Wow. Dan lihatlah yang ini. Hih, tajam sekali. Iya, ini adalah sisir sikat untuk rambut dan buntut kuda kita. Iya, bentuknya lebih panjang agar bisa menembus rambut-rambutnya. Seperti rambut di kepalamu. Wuuu, wuuu, hii. Hih, konyol sekali. Wow. Dan lihatlah ini. Ini adalah semua yang harus diletakkan pada kudanya. Ada bantalan sadel. Ya, bantalan sadel ini sangatlah lembut dan juga empuk. Wuuu, empuk, 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 empuk. Dan inilah yang pertama diletakkan di atas kudanya memastikan dia sangat nyaman. Iya. Wow, coba lihat ini. Ini adalah sadel yang berukuran sangat besar. Sadelnya bisa, wuuu, ini sangat berat dan diletakkan di punggung kudanya agar para kesatria bisa menungganginya dengan baik. Dan pasang sabuknya jadi ini seperti sabuk untuk kudanya. Wuuu, hii. Tinggal kita kunci saja. Kita naiki dan tunggangi kuda dengan sangat cepat. Wuuu, itu konyol sekali. Wow, dan ini. Ini adalah yang terakhir kita perlukan untuk diletakkan tepat di atas kudanya. Ini adalah kain sadelnya. Ya, dan kain sadel ini berwarna hijau. Dan coklat. Iya, ini keren sekali. Ya, kain sadel membantu para kesatria untuk menentukan satu kuda kesatria dengan kuda kesatria yang lainnya agar tidak terlihat sama dengan baju besi dan juga kuda putih tentunya. Ya, nah, kain sadel ini, ini akan diletakkan terakhir di atas sadel. Nah, itu semualah yang kita perlukan. Sekarang waktunya menyiapkan kuda untuk bisa ikut dalam kompetisi. Oke. Pertama, kita ambil sisir sikat. Ayo. Wow, halo. Hei, coba lihat. Kuda ini sangat cantik, ya. Halo. Namanya adalah Humo. Hai, Humo. Pertama, ayo sisir bulunya Humo. Rambutnya. Kuda tidak punya bulu tentu. Tonyol sekali. Ya. Sisir, sisir, sisir. Semua debunya. Bersihkan semuanya. Ya, dan setelah kita bersihkan Humo, punggungnya sudah bersih dari debu. Setelah itu, kita bisa letakkan bantalan sadelnya, sadel, dan tali kekangnya. Ayo. Hihihi ya, kita berhasil. Kita membantu Humo bersiap-siap untuk kompetisi. Dan lihat, sekarang dia berwarna hijau dan coklat. Hihihi ya. Nah, tadi sangatlah menyenangkan. Membantu Humo bersiap-siap. Tetapi sekarang ini, waktunya kita untuk menyiapkan diri untuk kompetisinya. Hihihi ya. Oke, akan segera kita lakukan. Tapi kurasa Humo sudah menjadi kuda yang sangat hebat. Dan dia sudah makan semua sayuran dan juga buah lezatnya untuk makan malam. Jadi kita akan memberinya gula batu. Halo. Bagus, Humo. Wuh. Wuh. Itu geli. Wuh. Humo, kamu kuda yang sangat baik. Nah, sekarang waktunya kita siap-siap. Ayo. Hai. Ini aku, Kesatria Blipi. Hehehe, ada-ada saja. Aku bukan kesatria sungguhan. Tapi hari ini, kita akan bisa untuk menjadi dan mengetahui bagaimana rasanya seorang kesatria ribuan tahun lalu. Wow. Itu sudah lama sekali ya. Apa kamu pernah membayangkan rasanya menjadi seorang kesatria? Hmm. Nah, kalian harus pemberani dan harus menunggang kuda. Hehehe. Hehehe, hehehe, konyol sekali. Hehehe, konyol sekali. Dan, kalian harus kuat, harus baik. Ya, dipikir-pikir sebenarnya sulit sekali menjadi kesatria sungguhan. Hehehe. Wow. Wow, lihatlah, kesatria sungguhan. Oh, oh. Dan malam ini, tiba waktunya untuk Sir Blipi. Aku senang sekali, karena kita semua tidak hanya mempelajari kesatria, tetapi aku bisa jadi kesatria. Tapi, pertama, aku harus menyelesaikan tiga tantangan kesatria. Wow, dan lihatlah ini. Ini adalah tantangan kesatria yang pertama. Namanya, tantangan cincin besar. Iya, jadi, cara memenangkan tantangan cincin besar adalah membawa tombak, yaitu tongkat yang sangat-sangat panjang, lalu memasukkannya ke dalam dua cincin secara berurutan. Satu di sini, dan satu lagi jauh di sana. Jika hanya dapat satu, kamu harus mengulangnya sampai mendapat keduanya, agar bisa menyelesaikan tantangan kesatria. Hehehe, ini akan sangatlah menyenangkan. Tapi, pertama, aku perlu mengambil perlengkapan kesatrianya. Ayo. Wow, coba lihat. Ini tombak kesatria yang sesungguhnya. Wow. Dan ini benar-benar berat. Inilah yang akan aku pakai untuk bisa menyelesaikan tantangan cincin besar. Tapi, apa arti kesatria tanpa hewan pendampingnya? Dan hei, lihat. Ini adalah kuda pendampingku, Brownie. Hehehe, halo, Brownie. Halo. Wuh, hehehe. Oke, sudah ada tombak dan juga kuda. Jadi, kami sudah siap melakukan tantangan kesatria. Ayo. Hehehe. Hehehe. Oke, kita mulai. Siap, Brownie? Hehehe. Hehehe. Oke, aku juga siap. Tantangan kesatria. Aku hanya dapatkan satu cincin. Artinya, Brownie dan aku harus mengulangi lagi tantangan kesatrianya. Brownie juga berpikir begitu. Oke, ayo. Oke, ayo kita coba lagi. Sepertinya ini akan berhasil. Ayo. Hehehe. 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 Huh. 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 Wow. Tadi itu sulit sekali. Aku kelelahan setelah tantangan kesatria itu. Oh, tapi lihat. Kita dapatkan kedua cincinnya. Hehehe. Terima kasih telah membantuku, Brownie. Hehehe. Hehehe. Tadi itu sangatlah menyenangkan. Dan sekarang, waktunya kita lanjut ke tantangan kesatria kedua. Mari cari tahu. Ayo. Wow. Brownie. Hehehe. Kita sudah selesaikan tantangan kesatria yang pertama. Kita sedikit lagi menjadi kesatria. Hehehe. Oke. Tantangan kesatria kedua ini akan jauh lebih sulit. Membutuhkan ketangkasan dan kekuatan dan keahlian menunggang kuda. Hehehe. Namanya lempar bendera. Yaitu saat aku dan kesatria lain akan bolak-balik melempar bendera tiga kali. Dan jika berhasil menangkap ketiganya, maka kau menyelesaikan tantangannya. Hehehe. Oke. Ini dia. Aku akan perlu sedikit bantuan. Jadi temanku, Sir David akan membantuku di sini. Oke. Siap, Sir David? Siap. Oke. Kita mulai. Hehehe. Satu, dua, tiga. Hehehe. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Hehehe. Kita berhasil. Kita menangkap benderanya tiga kali. Hehehe. Ini sangatlah menyenangkan. Terima kasih, Bronny. Hehehe. Hehehe. Oke. Jadi tinggal tantangan yang ketiga. Dan itu sangat-sangatlah sulit. Namanya tantangan berpakaian kesatria. Aku harus bersiap-siap berpakaian dengan pakaian kesatria di bawah 10 detik saja. Wow. Sepertinya kali ini bantuanmu tidak kebutuhkan, Bronny. Dadah. Sampai ketemu lagi di install, ya. Hehehe. Hehehe. Huh. Oke. Sepertinya aku sudah siap sekarang. Bersiap menghitung waktunya. Kita mulai. Wow. Baju zirah ini keren sekali. Iya. Kita berhasil. Kita berhasil melakukan ketiga tantangan kesatria. Dan sekarang aku bisa menjadi kesatria Blipi. Wuhu. Aku senang sekali. Sampai menurutku kita harus melakukan tari kemenangan. Oke. Kita mulai. Ya. Haha. Tadi itu mengesankan. Sekarang aku bisa menjadi kesatria. Tidak semudah itu, Blipi. Oh. Hai. Sir David. Masih ada dua tantangan lagi. Oh. Dua tantangan lagi? Tapi kami sudah menyelesaikan tiga. Oh. Kurasa dua lagi tidak akan begitu sulit. Nah. Apa dua tantangan berikutnya? Pertama. Kamu harus belajar kode kesatria. Wow. Apa kalian tahu kode kesatria? Aku juga tidak. Sir David. Apa itu kode kesatria? Seorang kesatria bersumpah untuk berani. Oke. Jadi kita harus sangat-sangat berani. Hatinya hanya mengenal kebenaran. Oke. Maka itu berarti kita harus sangat baik. Pedangnya menolong yang tidak berdaya dan kekuatannya melindungi yang lemah. Itu berarti kalian harus selalu membantu sesama. Dan berkata jujur. Selalu berkata jujur. Itu mudah. Kami bisa melakukannya. Apa tantangan lainnya? Nah. Tantangan lainnya adalah lempar lembing. Wow. Kedengarannya itu akan sangat-sangat sulit ya, teman-teman. Tapi hei. Aku punya zirah kesatria aku. Kami bisa melakukannya. Ya. Oke. Ini dia. Aku sudah siap untuk beraksi. Ayo. Aku tidak percaya kita bisa bertemu dengan ratu dan memulai penobatan kesatria. Iya. Oke. Ini dia. Aku, Donya Maria Isabella, ratu kaster dan penguasa dunia, menyatakan blipi. Satu, dua, dan tiga sebagai kesatria dunia ini. Iya. Kita berhasil. Kerja bagus. Terima kasih telah membantuku menyelesaikan seluruh tantangan kesatria. Semua sangatlah sulit, tapi kita sudah berusaha sebagus mungkin. Sangatlah menyenangkan bisa belajar tentang kesatria dari abad 11 pada zaman dahulu kala. Dan menyenangkan kita mengetahui bahwa kesatria tidak hanya kuat, tapi mereka sangat baik dan senang membantu sesama. Nah, sekian dulu video kali ini. Tapi, jika ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari nama aku. Hei. Mau kalian mengejar nama aku bersama? Iya. B-L-I-P-P-I. Blipi. Kerja bagus. Ya, kurasa sekarang aku Sir Bli-P-I. Hei. Konyolnya. Ya, sampai jumpa lagi. Dadah. Bli-P-I. Come on everyone. Let's make learning fun. Bli-P-I. Bli-P-I. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Bli-P-I. Bli-P-I. Bli-P-I.